Jalan Amblas dan Nyaris Putus yang terjadi di perbatasan Banjar Kelusu, Desa Pejeng Kelot dengan Banjar Panglan, Desa Pejeng Kecamatan Tanpa Siring diunggah di media sosial. Berdasarkan pantauan di lapangan, Amblasnya badan jalan sepanjang 25 meter tersebut terjadi Senin 15 November sekitar pukul 10.30 Wita. Menurut salah seorang warga setempat Iwayan Suarsane, sejatinya jalan tersebut sudah retak sejak satu minggu lalu. Warga yang tinggal di dekat lokasi pun berupaya memberikan tanda peringatan dengan meletakkan drum bekas agar warga berhati-hati saat melintasi jalan tersebut. Beruntung saat jalan itu Amblas tidak ada kendaraan yang melintas, padahal setiap harinya jalan tersebut selalu ramai dilintasi oleh masyarakat. Jalan tersebut Amblas diduga akibat tanah pondasi di bawah jalan tersebut labil setelah terus diguyur hujan deras. Terlebih di bawah jalan tersebut terdapat gorong-gorong. Yang sangat disayangkan warga, jalan tersebut baru sebulan usai di Hotmic. Akibat kejadian itu warga banjar kelusu dan sekitarnya harus memutar sekitar 1 km untuk menuju desa Pejeng. Kapol setempat siring AKP Nilo Suardini membenarkan peristiwa tersebut saat ini harus lalu lintas ditutup total. Tim Bali Ekspres melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.